Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Wadi dibesarkan oleh Monday Di rumahnya di Ravenstein, Bedfordshire, Inggris Saat itu usia Wadi baru 4 pekan Wadi dirawat oleh dokter hewan yang sama sejak dulu Dan dia memiliki catatan untuk membuktikan usianya Monday mengatakan Wadi sekarang seperti seorang pria tua Sehari-harinya hanya tidur dan makan Dia memiliki beberapa penyakit Tapi masih bisa bangun dari tempat tidurnya Sekor burung kakak tua yang berada kebun binatang Amerika Serikat bernama Cookie Kini usianya mencapai 80 tahun Burung ini memiliki banyak penggemar karena mampu hidup hingga usia di atas keluarga negara Amerika Yang rata-rata bisa hidup hingga 75 tahun Tahun lalu Cookie merayakan ulang tahun ke-79 Seluruh penggemarnya datang dan menyebut diri mereka pecinta Cookie Burung itu bahkan diberi banyak hadiah, mainan, serta kartu bertuliskan sehat selalu Cookie lahir pada tahun 1933 di kebun binatang Tarongga, Sydney, Australia Setahun setelah kelahirannya, ia dipindahkan ke kebun binatang Brazil, Chicago, Illinois, Amerika Serikat Pada tahun 2007, Cookie didiagnosis terkena osteoporosis Yang membuatnya harus menjalani diet kalsium khusus untuk mengembalikan kekuatan tulangnya Juga diberikan berbagai vitamin untuk menjaga kesehatannya Tiga tahun lalu, Cookie pensiun dari pertunjukan dan dipindahkan ke rumah burung khusus Setiap bulan Juni, Cookie keluar dari rumah burung untuk merayakan ulang tahun bersama para penggemarga Gajah Lin Wang dari Taiwan tercatat sebagai gajah tertua yang berusia 84 tahun Lin Wang adalah gajah yang digunakan sebagai kendaraan perang ketika terjadi pertikaian antara Cina dan Jepang pada awal tahun 1940 Pada saat itu banyak gajah mati Namun Lin Wang tetap bertahan hingga perang berakhir Ia kemudian membantu membangun monumen untuk para pahlawan perang Juga tampil di sirkus untuk mendapatkan uang demi membantu warga miskin di Provinsi Yunan Ia kemudian dikirim ke kebun binatang Guangzhou Lalu dipindahkan ke kebun binatang Taipei Dan di sana ia bertemu pasangannya seekor gajah betina bernama Malan Lin Wang menjadi gajah terpopuler di Taiwan Pada tahun 1983 kebun binatang mengadakan pesta ulang tahun ke-66 untuknya Perayaan itu kemudian menjadi tradisi tahunan yang dihadiri oleh ratusan pengunjung Di awal tahun 2003 Lin Wang menderita artritis pada kaki kirinya Ia mulai kehilangan selera makan dan setelahnya berbagai penyakit menjangkut di tubuhnya Di akhir Februari, Lin Wang menembuskan nafas terakhir pada usia 84 tahun Para pengamarnya berdatangan mengirimkan bunga dan kartu ucapan Untuk mengenangnya, kisah hidup Lin Wang rencananya akan dibuatkan film animasi Vila, gorila tertua ketiga di Amerika merayakan ulang tahunnya yang ke-52 di kebun binatang San Diego Vila mendapatkan banyak kado berupa buah-buahan, kacang, biji-bijian, dan kue ulang tahun yang terbuat dari mentega kacang dan es pisang di hiasi wortel sebagai lilinnya Vila lahir di Afrika pada tahun 1957 Ia kemudian dibesarkan di kebun binatang San Diego, Amerika Serikat Pada tahun 1965, ia melahirkan Alvila, putrinya yang merupakan gorila pertama yang lagi di kebun binatang San Diego Vila kemudian dipindahkan ke San Diego's World Animal Park pada tahun 1975 Vila telah membantu banyak penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan demi mempertahankan spesiesnya Kura-kura tertua di dunia, Harriet merayakan ulang tahunnya yang ke-175 di kebun binatang San Diego Vila, Australia pada tanggal 15 November 2015 Harriet mendapatkan hadiah ulang tahun berupa bunga hibiskus atau bunga sepatu Sementara para penjaga dan pengunjung kebun binatang mendapatkan kue ulang tahun Catatan DNA membuktikan Harriet ditangkap di Pulau Galapagua 184 tahun silam Sebagian orang meyakini Harriet pernah menjadi bahan penelitian penemu teori evolusi Charles Darwin Namun dari catatan DNA tersebut menunjukkan Hewan langkah ini datang dari pulau yang tidak pernah dikunjungi Darwin Kuda nil tertua bernama Hannah Shirley merayakan ulang tahunnya yang ke-40 pada tanggal 22 November silam di Ramona Hannah Shirley merayakan ulang tahunnya dibantu oleh 6 orang anak yang memenangkan lomba mewarnai dan sengaja diundang bersama keluarga mereka Anak-anak tersebut masing-masing menuangkan secangkir biji-bijian ke dalam pinjata ungu yang sengaja disiapkan untuk Hannah Hannah Shirley tinggal di pusat perlindungan hewan Highland Valley Road Ia masuk pusat perlindungan pada pertengahan tahun 2002 Setelah ditemukan hidup di pekarangan sebuah rumah di Escondido Direktur penangkaran hewan Ali Krumpacker mengatakan bahwa kuda nil tersebut awalnya memiliki beberapa nama Hingga nama Hannah ditetapkan setelah ia diselamatkan dan ditambahkan Shirley sesuai nama sponsornya Pemirsa itulah tujuh perayaan ulang tahun hewan tertua di dunia versi Undersport